ini cara proses pembuatan sifon cake setelah bahan yang sudah dipimbang ada tepung ada gula dan lain-lain kita aduk bapak pastikan bapak setelah rata masukkan telur masuk telur dimasukkan kita aduk pastikan rata mampur rata air kita masukkan air setelah telur diaduk pastikan aduknya pakai perasaan pemirnya jadi santai tapi pasti pastikan nyampur rata ini hasilnya setelah diaduk rata kita masukkan minyak dorong kita aduk lagi sampai benar-benar rata oke setelah diampur rata masukkan ini tetep telur yang sudah dikocok tadi ya besok ya 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 ini ini proses pengatukan si project sudah selesai ini hasilnya setelah itu mencetak loyang ukuran 22 ya tiba-tiba langsung disini tembang tempat lain ini ini begini atau bagaimana oh begini saya iya udah di nulin kan tadi udah kasih 700 gram 700 diambil 726 gak apa-apa hmm bocor tidak tadi kan tuangnya ketengah oke pemirsa setelah dicetak kita open dengan api atas 170 api bawah 200 kurang lebihnya 40 menit oke 7 gag ala sedes yang satu original yang satu pandang oke oke pemirsa masih proses pengovenan sifon cake alas dengan api atas 170 api bawah 200 kurang lebihnya 40 menit ya sudah menunjukkan 12 sudah 30 menit kurang 10 menit oke setelah 40 pemirsa 40 menit kita angkat sifon tanggitnya iya tutup iya tutup oke kita bisa tahu matang enggaknya sudah matang ya dibalik dia 2 kemudian 2 2 kemudian kemudian 2 3 3 4 mantap pemirsa sifon cake ala seteza ketinggian mantap ya bisa mungkin bisa ya bisa nyakit-nyakit sedikit Oke pemirsa sekedar tip setelah sifon cake matang kita balik biar kenapa biar enggak turun Oke tunggu dingin baru kita buka mantap Oke masih proses pengovenan sifon mantap pemirsa sifon cake pandan tadi original jangan lupa dibalik pemirsa biar enggak turun di balik tunggu dingin baru kita buka oke mantap ya